Ini adalah salah satu mesin dari Gemilai dengan tipe CRM3018. Dari segi looks, terlihat kokoh dengan bahan utama stainless, dengan dimensi sekitar 32 panjangnya, lebarnya 29 x 39 cm untuk tingginya. Dan kira-kira beratnya sekitar 12 kg. Terus untuk listrik, kebutuhan listriknya mesin ini membutuhkan daya sekitar 3000 Watt dengan 220V voltasenya. Terus untuk sistem pemanasnya sendiri sudah dilengkapi dengan triple thermoblock. Jadi satu bisa buat air panas, yang kedua bisa buat steaming, yang ketiganya buat coffee brewing nanti kalau kita mau bikin espresso. Ini salah satu mesin dengan single group. Jadi ada single group dan sudah dilengkapi dengan portal ukuran sekitar 58 mm. Untuk kapasitas tangki air, ini salah satu yang keunggulannya mesin ini adalah kapasitas airnya di belakang, visible dengan volume sekitar 1,7 liter dan kita bisa melihat habis tidaknya air. Karena ini nanti kalau kita jangan sampai telat dalam air putihnya. Terus untuk secara lux, kaki-kaki sudah agak tinggi. Jadi ini salah satu juga sirkulasi udaranya bisa bagus buat mesin ini sehingga mengurangi overheat juga. Terus untuk pompanya sendiri sudah dilengkapi dengan ULKA vibration. Jadi untuk teknologi dari Itali untuk pompanya. Beberapa keunggulan dari mesin ini adalah satu sudah dilengkapi dengan manometer untuk pressure gouge di samping. Dan juga tombol untuk pengaturan brewing single double espresso. Juga nanti buat steaming ataupun buat hot water. Dan juga buat manual brewing. Terus untuk airnya, jadi kapasitas tangki mesin ini terletak di belakang dan bisa visible dengan kapasitas 1,7 liter. Itu biar kita bisa melihat kalau air habis atau tidaknya lebih gampang dan mudah dioperasikan. Salah satu keunggulan lagi adalah mesin ini dilengkapi dengan dua tombol electricity. Satunya itu nanti buat brewing sama buat hot water. Dan satunya nanti buat steaming. Jadi karena mesin ini sudah dilengkapi dengan triple thermoblock di dalamnya. Jadi kalau kita mau menghemat listrik, steaming bisa dimatikan dulu kalau tidak dipakai. Untuk brewingnya sudah dilengkapi dengan professional group head 58 mm dan juga pompa air ULKA vibration dari itali. Untuk metode brewing, pre-infusionnya bisa kita setup 2 detik waktu kita mau brewing espresso single ataupun double. Untuk perlengkapan mesin ini sudah dilengkapi dengan porta yang cukup kokoh. Dan disediakan juga double ataupun single dengan karet covernya nanti kalau untuk back flushing atau untuk cleaning. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan tamping, temper, dan juga ada cleaning brush. Oke untuk menguji kehandalan mesin ini kita akan coba bikin espresso dan juga nanti kita akan bikin latte. Pertama, jangan lupa kita isi dulu dengan air. Jangan sampai kita udah hidupin tapi belum ada airnya. Selanjutnya kita hidupkan tombol untuk hot water sama untuk brewing. Setelah itu baru kita hidupkan tombol steamingnya. Kita juga bisa lihat manometernya di sebelah kanan samping. Dan juga kalau tombol metriknya masih berkedip-kedip seperti ini berarti belum ready. Dia masih mesin masih mengumpah air jadi belum siap digunakan. Nah ini fitur semua sudah ready. Berarti kalau sudah tidak berkedip kita bisa tutup ke pembuatan kopinya. Pertama, ini air. Kita coba cek airnya dulu. Air panas. Setelah itu ini untuk ke single light espresso. Dua detik untuk pre-infusionnya. Oke, karena kita sudah set secara otomatis. Akan berarti sendiri untuk single light espresso. Dan ini akan menunggu lagi pre-heating lagi. Jadi masih berkedip-kedip lagi. Ya, untuk tombol berikutnya. Ini untuk manual brewing. Jadi tidak otomatis kita sesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Nanti untuk ke proses kalibrasi. Jadi ini tidak bisa berhenti. Karena manual kita stop sendiri. Dan ini juga bisa kita pakai untuk back flushing. Atau untuk pembersihan mesin dengan deterjen. Terus next, terakhir adalah steaming. Jadi steaming. Steaming cukup kencang. Dengan steam wand ini ada tiga lubangnya. Ada tiga. Jadi cukup bagus nanti kalau kita mau bikin latte art atau cappuccino. Karena ini tombol steamingnya adalah hidup. Jadi otomatis kita bisa pakai. Tapi kalau ini kita matikan. Otomatis ini tidak akan bisa dipakai. Oke, jadi kalau kita mau saving energy. Kalau ini steamnya dimatikan. Otomatis ini steam tidak akan bisa dipakai. Indikator lampunya tidak menyala. Dan ini juga tidak akan bisa dipakai. Ya. Kalau kita akan gunakan steamingnya. Kita bisa tekan tombol steamingnya. Baru ini akan lampu akan menyala. Ini baru kita bisa gunakan. Cukup kencang barunya. Bisa sampai 12 bar mesin ini. Dengan lubang tiga. Jadi tidak terlalu lama kalau kita mau steaming milknya. Untuk fitur steam. Cukup lumayan lega. Ditaruh di pojok kiri. Dan modelnya menyamping. Jadi barista bisa lebih luas kalau kita mau steaming. Ataupun menggunakan steamingnya. Oke. Setelah kita tekan power pressure-nya. Kita akan coba mainin steamnya. Ada dua. Jadi kalau tombol steamnya ini kita tekan. Baru kita steaming. Hasilnya akan lebih. Pressure-nya akan lebih kencang. Ini kalau kita tidak tekan tombolnya. Steaming-nya akan seperti ini. Ya. Sudah cukup bagus. Tapi kalau kita mau lebih. Pressure-nya lebih kencang lagi. Kita bisa tekan tombolnya. Dan kita steam. Lebih powerful. Ya. Kita bisa lihat. Oke. Kita akan bikin espresso dengan mesin gemilai CRM-3018 ini. Untuk portanya. Grammasinya saya kasih 18 gram. Untuk coffee grow-nya. Dengan level grinding yang fine. Terus pertama. Sebelum kita brewing. Kita make sure kita flash dulu. Oke. Kita masukkan portanya. ivai yang lebih kencang. Setelah. Enggak survei. Empat pyta. Oke kita coba 18 gram coffee dengan level greening yang fine dan menghasilkan double espresso yang cukup bagus dihasilkan dari mesin ini dengan ketebalan krema yang bagus terus untuk ke warnanya juga brown golden brown ya worth it jangan lupa setelah kita bikin espresso flushing lagi untuk membersihkan group headnya Oke kita akan coba bikin latte dengan steam Oke tidak butuh waktu yang lama karena secara pressure dia udah kenceng sampai 9 bar jadi steamingnya lumayan bagus menghasilkan milk yang creamy shiny kita akan bikin latte Oke Oke Watteat yang dihasilkan dari mesin Gemilai CRM 3018 mesin ini Gemilai CRM 3018 dengan berbagai keunggulannya berbagai fitur yang menarik seperti efisiensi waktu kita bisa lebih efisien dengan adanya triple thermoblock juga tombol-tombong yang minimalis tapi jelas steam yang cukup bagus untuk membuat steaming milk dan juga sudah ada pressure gauchnya monometernya dan juga bentuk yang kokoh yang reliable dengan ala bahan stainless steel dan harga pastinya cukup lumayan reasonable dibawah 10 juta dengan segala fiturnya dan kalian bisa dapatkan di bekasbaru.com malang kenapa harus di bekasbaru.com malang karena untuk layanan purna jual atau after sale nya kita sudah lengkap mau maintenance mau overhaul jadi tidak perlu khawatir kalau terjadi masalah kenapa harus di bekasbaru.com malang karena sudah terjamin after sales atau purna jualnya kita ada garansi setahun dan jangan lupa mesin ini masih fresh from the oven masih hot sebelum harganya akan naik karena dengan berbagai keunggulannya itu akan menjadi daya tarik buat teman-teman yang akan membawanya ke rumah oke terakhir saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like share and subscribe di channel kita sampai jumpa di review berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih